Legowo dalam semua hal Jadi kita gak mencari titik permasalahan Inilah kedewasaannya Parhat Di dalam menghadapi masalah ini dengan Tahu saya gini Ada statementnya Parhat Yang mengatakannya, kalau gak salah ya saya Kalau gak salah ingat, Parhat mengatakan Kalau lo nyerang gue, kalau lo kasar sama gue, gue hajar Itu loh setahu saya Nah, apakah ada videonya Deni sendiri Yang menyerang Parhat Atau kasar terhadap Parhat Saya juga belum melihat Jadi alasan Untuk menghajar Deni Belum ada untuk Parhat, kalau dari Segi saya melihat bahwa Belum ada alasannya Parhat menghajar Deni Karena kenapa? Karena video Yang diungkapkan oleh Parhat, kalau lo kasar sama gue Lo menyerang gue Eh kan, gue hajar Disini saya gak melihat ada Sebuah serangan dari Deni Atau yang kasar terhadap Parhat Sehingga membuat Parhat menghajar Deni Parhat menghajar Deni Jadi saya gak melihat Arahnya ke sana Nah, tiba-tiba Deni datang Kesana Eh, lo hajar gue Aja nih Gitu loh Kan Apa sih gitu loh Orang Eh kan, lo gak nyerang gue Lo Eh kan, gak kasar sama gue Maksudnya gue mesti hajar Lo gitu loh Kalau Saya lihat arahnya kesitu loh Gitu loh, kalau saya lihat Gitu loh, saya lihat kesitu Arahnya Nah, justru Tanyakan sendiri kepada Deni Eh kan Kan ada kalimatnya justru Kenapa Dia datang ke tempat Parhat Tanpa Dia sendiri menyerang Atau kasar kepada Parhat Tiba-tiba dia minta diajar Justru Kalau ini harus dibaliknya Sebaliknya Tanya Deni Tanya apa gitu kan Iya Tanya Deni kenapa Tiba-tiba dia mau Datang ke sana Ya kan Terus untuk Kayak seolah-olah minta diajar Atau apa gitu loh Nah, itu saya gak paham Mesti Deni yang bisa Jelaskan itu Deni Oke, Bang Satu lagi, Bang Bang, ini kan Ada dua Tim kuasa hukum Dari Agus Yang mengundurkan diri Apa yang menanggapinya Hal itu seperti apa, Bang Di dalam persoalan Kita nih ya Eh kan Sering bergabung Menangani kasus Dengan beberapa teman-teman Kayak misalkan Kayak kasus Dulu Cerbon Eh kan Sakatata dan sebagainya Lalu di dalam Beda pendapat Eh kan Penyelesaian Terkait menyangkut Masalahnya sendiri Lalu kemudian Ada yang memundurkan Ini biasa buat saya Itu biasa buat saya Cuman maksud saya Ketika sudah menurunkan diri Jangan menyerang kliennya sendiri Gitu loh Nanti apa Sebabnya gini Ketika kita jadi pengacaranya Orang mau memberikan puasa kepada kita Berarti sudah percaya terhadap diri kita Berarti sudah percaya terhadap kinerja kita Bahkan kepercayaan rahasia hidupnya pun juga Sudah kita percayakan Bahkan uangnya pun juga Sudah kita percayakan kepada klien kita Eh Dari klien kita ke kita Justru Kalau kita sudah Mundur Mengundurkan diri ya Kita sudah mengundurkan diri ya Sudah keep aja Nggak usah ngomong kesana kemari Atau jadi begini Kan sendiri Bahwa kliennya begini Kliennya begini Kliennya begini Nggak bagus lah Buat saya Artinya bahwa Kalau kalian mundur Itu adalah pilihan Itu adalah pilihan Tapi Nggak usah lagi membuka Bagaimana Cerita tentang Kliennya Karena ini Menyangkut nanti Kedepannya bahwa Anda ini akan Menerima klien-klien yang lain Menjadi pertimbangan Menjadi Pertimbangan untuk klien-klien yang lain Kalau misalkan Anda sendiri Membuka Ceritanya tentang Klien itu sendiri Jadinya buat klien yang akan nanti Kedepannya menjadi klien Anda Kan jadi berpikir Jadi Buat saya adalah Itu haknya Teman-teman yang mau mundur Di dalam Sebuah Apa itu namanya Kuasa Di dalam sebuah kuasa Apakah ada percocokan Di dalam Tim Agu sendiri Pasti Kan orang mundur Itu kan ada percocokan Ya pastinya tentunya Kan Masing-masing Kalau lawyer ini Sudah berkumpul Satu Dua Tiga Lima Sampai Sepuluh Lebih dari lima Itu pembahasannya Satu topik aja Waduh 24 jam Gak selesai Selesai Karena punya perspektif lain Punya argumentasi lain Punya pandangan lain Ya kadang-kadang Kalau ada orang yang baper Di dalam argumentasi itu sendiri Ya biasanya Ya udahlah Gue Gak suka Gak begini Itu Biasalah Normal lah Kalau menurut saya Normal dalam Peristiwa Menjadi Gabungan Seluruh teman-teman Masuk dalam puasa Itu biasanya Kita kan orang timur Artinya bahwa budaya kita Ada Kan siapa yang membuat kesalahan Atau siapa yang membuat kesalahan Atau tidak kesalahan Saling memaafkan Kan itu budaya kita Artinya kan budaya kita Kita Legowo dalam semua hal Jadi kita gak mencari titik permasalahan Inilah Kedewasaannya Parhat Di dalam menghadapi Masalah ini dengan Deni Artinya bahwa kita adalah Orang Budaya timur Gak usah lagi pakai ego Kalau memang pun Gak salah atau tidak salah Parhat yang Meminta maaf Menurut saya Itulah kebesaran hatinya Para Tans Terima kasih telah menonton